Oke, kali ini mari kita bahas salah satu request-an anime yang berjudul Hori Mia. Anime ini menceritakan tentang Izumi Miyamura, anak SMA yang sangat pendiam dan jauh dari teman-teman sekelasnya. Tapi keculunan Miyamura ini ternyata hanya topeng lho. Dia sebenarnya punya rahasia yang harus ditutupi dari teman-temannya. Di sekolah sih cupu, tapi di luar dia garang, bertindik, bahkan bertato. Identitas Miyamura ini diketahui juga sama teman sekelasnya, Kyoko Hori. Si anak yang berkebalikan dari Miyamura, Hori lebih terkenal dan banyak teman. Sejak taunya identitas Miyamura, mereka berdua jadi sering bersama. Apakah identitas Miyamura akan terungkap juga ke teman-teman lainnya? Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya yuk! Inilah dia, Hori Mia. Scene diawali di kelas 2 SMA Katagiri. Salah satu murid bernama Kyoko Hori sedang berbincang dengan teman-teman sekelasnya. Bisa dikatakan Hori ini sangat terkenal di kelas. Kepribadian Hori yang humble berbanding terbalik dengan teman sekelasnya yang bernama Izumi Miyamura. Dia tidak memiliki teman dan lebih sering seorang diri. Karena hari sudah sangat sore, tiba-tiba Hori izin pulang duluan dengan sangat terburu-buru. Teman-temannya merasa heran kenapa Hori akhir-akhir ini sangat terburu-buru. Jangan-jangan memiliki pacar. Tapi tebakan mereka ini ternyata salah. Karena Hori sibuk membereskan rumah dan menjemput adiknya Shota. Ibu Hori ini sangat sibuk dan sering lembur. Sehingga Hori berperan menjadi ibu rumah tangga setiap pulang sekolah. Dari menjemput adiknya sampai menyiapkan makanan. Singkat cerita, saat Hori mencuci pakaian, Shota tiba-tiba pulang diantar seseorang karena dia terjatuh. Dan orang ini terlihat garang. Banyak tindik di mana-mana. Untuk membalas kebaikannya, Hori menawarkan minum kopi bersama. Di tengah perbincangan, laki-laki ini tiba-tiba memanggil nama Hori. Hori tentu saja terkejut kenapa dia tahu nama Hori. Akhirnya, laki-laki ini pun mengatakan bahwa dia adalah Miyamura, teman sekelasnya. Sejak tahu identitas Miyamura, Hori percaya tidak percaya ada orang yang kepribadian dan tampilannya berbeda 180 derajat. Di jam istirahat, Hori pun mengajak Miyamura bermain di rumahnya. Bukan untuk apa-apa, tapi karena ini permintaan Shota. Shota sangat menyukai Miyamura. Karena Miyamura ini suka anak kecil, dia pun menuruti permintaan Hori. Tidak hanya satu hari, Miyamura bermain dengan Shota berhari-hari. Dari kebersamaan mereka ini, Hori melihat sisi lain dari Miyamura. Bahkan, semua tebakan teman-temannya tidak benar tentang Miyamura. Miyamura pun ikut senang, bisa punya teman baru. Karena baru kali ini, ada yang masih mau berteman dengannya sejak tahu identitas Miyamura di luar sekolah. Lalu pada suatu hari, Miyamura mengeluh kepada Hori tentang jadwal olahraga besok. Dia takut ada kelas berenang. Hori tentu saja heran kenapa Miyamura takut tubuhnya terlihat oleh orang lain. Dengan terpaksa, Miyamura menunjukkan tubuhnya yang penuh dengan tato. Ternyata inilah alasannya. Dia takut guru akan mengetahuinya. Kedekatan mereka ini tentu saja semakin terlihat di sekolah. Sehingga Toru, teman dekat Hori, menanyakan alasan mereka menjadi akrab. Miyamura pun menjelaskan kalau mereka tidak ada apa-apa. Miyamura ini cukup to the point anaknya. Sehingga dia melempah pertanyaan balik kepada Toru. Tentang apakah Toru menyukai Hori. Toru tentu saja jadi salah tingkah. Walau pada akhirnya dia mengaku kalau dia memang menyukai Hori. Jam olahraga pun tiba, Toru merasa aneh. Kenapa Miyamura menggunakan baju olahraga musim dingin padahal sekarang musim panas. Karena merasa sudah dekat dengan Toru, Miyamura pun akhirnya menunjukkan tubuhnya yang penuh dengan tato. Setelah jam olahraga, Toru dan Miyamura pun bersantai di atap sekolah. Di sana Toru tiba-tiba kembali membahas alasan Miyamura dan Hori bisa dekat. Miyamura pun menjelaskan kalau dia bisa berteman dengan Hori karena dia baik. Tidak ada alasan lain. Toru pun mengatakan rencananya kalau dia akan menyatakan cinta kepada Hori hari ini. Sejak pernyataan Toru, Miyamura berusaha menghindari Hori agar Hori bisa berbicara berduaan dengan Toru. Bahkan Miyamura menawarkan diri menjumput Shota sehingga di sore hari itu Hori dan Toru akan punya waktu banyak. Sebenarnya dalam hati Miyamura juga gundah. Jika saja Hori menerima cinta Toru, berarti dia tidak bisa bermain ke rumah Hori lagi karena akan sangat mengganggu. Tidak lama terdengar suara Hori pulang. Di sana Hori meminta Miyamura menjelaskan apa maksudnya mendekati Hori karena baik dan tidak lebih dari itu. Kalimat itu ternyata membuat Hori kesal. Miyamura pun menenangkan Hori kenapa dia mengatakannya. Karena sebenarnya Miyamura tidak ingin merusak reputasi Hori yang bagus di sekolah. Hori pun menangis dan meminta Miyamura jangan memikirkan hal itu. Berteman saja seperti biasa. Bagi Hori reputasinya tidak penting. Hori dengan sangarnya meminta Miyamura untuk tetap berkunjung ke rumah Hori karena Hori menolak cinta Toru. Singkat cerita, Miyamura mengantar Hori berbelanja. Di sana Miyamura menanyakan lagu kesukaan Hori. Dengan paniknya Hori bingung menjawab apa karena saking sibuknya mengurus rumah, Hori tidak tahu lagu yang sedang tren. Setelah berbelanja, Hori pulang dan betapa terkejutnya dia melihat ibunya ada di rumah. Ibu Hori menanyakan tentang Miyamura karena Shota terus memuji Miyamura kepada ibunya. Ibunya meminta Hori mengajak Miyamura main dan bertemu dengannya. Di tengah perbincangan itu, ibu Hori menanyakan nama lengkap Miyamura. Dan dari sanalah Hori tersadar tidak tahu nama lengkap Miyamura. Kegundaan itu bertahan sampai di keesokan harinya. Untuk menanyakan langsung kepada Miyamura pun gengsi. Hori bahkan mencoba mengintip ruang ganti laki-laki. Siapa tahu kan ada teman sekelasnya yang menyebut nama depan Miyamura. Tapi sayangnya tidak ada satupun. Saat di rumah, ibu Hori kembali membahas Miyamura. Keinginan ibunya ini malah jadi secerca harapan bagi Hori untuk mengetahui nama asli Miyamura. Pasti Miyamura akan memperkenalkan diri ke ibunya kan. Namun sayang sekali, Miyamura memang menyebutkan nama aslinya kepada ibu Hori. Tapi saat Hori sedang kesualayan. Ketika Hori akan menanyakan ke ibunya, ibu Hori sudah pergi ke kantor karena ada urusan penting. Hori sangat frustasi dan kesal. Melihat tingkah aneh Hori akhir-akhir ini, Miyamura pun menanyakan penyebabnya. Dengan terpaksa, akhirnya Hori mengatakan apa yang mengganggu pikirannya akhir-akhir ini. Miyamura tentu saja tertawa. Bagaimana bisa Hori seperti ini karena masalah nama saja? Akhirnya, Miyamura pun menuliskan namanya di kertas. Untuk menutupi rasa malu, Hori melemparkan pertanyaan yang sama kepada Miyamura tentang nama lengkap Hori. Dan ternyata Miyamura tahu nama lengkap Hori. Kali ini, Hori malu berkali lipat. Di keesokan harinya, Hori mendapat tugas di ketua osis Kakeru Sengoku. Tugasnya ini sangat banyak. Sebenarnya, Yuki, sahabat Hori, tidak suka Hori kelelahan seperti ini karena sepertinya Sengoku memanfaatkan kemampuan Hori. Lalu tidak lama muncul seseorang yang mencari Hori. Dia bernama Ayasaki. Ayasaki ini ternyata pacar Sengoku sekaligus anggota osis juga. Kedatangan Ayasaki ini adalah untuk mengambil berkas miliknya yang dikerjakan Hori. Hori ini benar-benar terlalu baik. Dia bahkan rela disuruh seperti ini. Lalu disini, saat Miyamura akan pulang, seseorang menabraknya dari belakang dan itu ternyata Ayasaki. Dengan terburu-buru, dia memasukkan berkas yang bercecer. Masih ada satu berkas yang tertinggal. Tapi saat dipanggil oleh Miyamura, Ayasaki malah menganggap itu bukan data penting dan menyuruhnya untuk dibuang saja. Padahal ini adalah catatan keuangan. Sehingga di keesokan harinya, di depan kelas Hori, tiba-tiba ada keributan. Ternyata osis melabrak Hori karena lalai mengerjakan tugas. Sampai saat ini berkas itu tidak selesai. Tentu saja Hori membela kalau dia sudah menyerahkannya kepada Ayasaki. Menyebalkannya Ayasaki, dia malah berpura-pura lupa. Orang di sekitar membicarakan Hori yang lalai. Melihat itu semua, Miyamura maju ke depan, melepaskan kacamatanya dan langsung menyerang Sengoku. Miyamura pun mengeluarkan berkat catatan keuangan dan mengatakan kalau kemarin Ayasaki menyuruhnya membuangnya. Sengoku dan Sakura tentu saja kesal, sehingga mereka pun meminta maaf kepada Hori. Seperti biasa, Hori hanya tersenyum dan tidak berbalik marah. Setelah para anggota osis pergi, Miyamura mencurigai baiknya Hori kepada Sengoku mungkin karena Hori punya rahasia dan Sengoku tahu apa itu. Hori tentu saja terkejut, dia membela kalau Sengoku dan dia hanya teman sejak kecil. Tidak ada yang dirahasiakan. Walau sebenarnya, pertemanan mereka dulu sangat sulam. Sengoku sering dijadikan budak oleh Hori. Di jam olahraga, Toru membahas hari ulang tahun Hori yang akan datang di bulan ini. Toru ingin membeli kado untuk Hori. Tapi dia masih malu karena pernah ditolak. Obrolan itu membuat Miyamura jadi memikirkan rencana memberikan kado juga kepada Hori. Sampai pada akhirnya, di hari ulang tahun Hori, Miyamura memutuskan memberi kado kepada Hori. Sebuah kaset kumpulan lagu-lagu anak muda yang sedang hits. Miyamura ternyata ingat dengan kejadian Hori yang tidak tahu lagu-lagu ngetrend. Kado ini berhasil menyentuh hati Hori. Terima kasih, Miyamura. Sin pun berpindah ke masa lalu. Menjadi titik asal mula kenapa Miyamura menjadi sering mengasingkan diri. Jadi, sejak kecil Miyamura sering dijauhi temannya, bahkan sampai SMP pun begitu. Tindik yang ada di tubuhnya menjadi pelampiasan Miyamura ketika berat menghadapi hidup di sekolah. Selama ini, Miyamura mengalami kesulitan setiap ada tugas kelompok. Tapi semua itu berubah saat di SMA. Sejak dekat dengan Hori, secara tidak sadar, Miyamura berteman dengan Toru dan Yuki juga. Kini, mereka bahkan sudah naik kelas 3 dan masih bersama. Kali ini, setiap tugas kelompok Miyamura tidak kesulitan. Perubahan dalam hidup Miyamura sebenarnya membuat dia bimbang apakah dia benar memiliki teman. Saat dia sedang santai di atap sekolah, Toru datang. Di sana Miyamura menanyakan pendapat Toru tentang dirinya. Tanpa menunggu lama, Toru mengatakan kalau Miyamura ini aneh. Tapi sebenarnya wajar. Karena sebenarnya Miyamura anak yang gugup. Miyamura tentu saja tersentuh. Akhirnya dia memiliki teman yang memahaminya. Kesokan harinya, sejak Shota masuk SD, Hori jadi harus mengantar Shota lebih pagi. Sehingga dia sering sampai di sekolah lebih awal. Saat sedang bersantai di kantin, muncul Ayasaki yang meminta izin duduk bersama. Entah kenapa Ayasaki tiba-tiba membahas Miyamura. Menurutnya, tindakan Miyamura sebelumnya keren ya. Ayasaki jadi ingin memiliki Miyamura. Ayasaki bahkan menanyakan apakah ada hubungan antara Hori dan Miyamura. Tentu saja Miyamura mengatakan tidak ada hubungan apapun selain teman. Ayasaki pun tersenyum dan dia memutuskan akan mendekati Miyamura. Berengah itu, entah kenapa Hori kesal dan menegaskan kepada Ayasaki bahwa dia sebenarnya tidak akan menyerahkan Miyamura dan Hori pun meninggalkan Ayasaki. Di dalam lubuk hati Hori, sebenarnya dia tidak suka Miyamura dekat dengan orang lain. Sepulang sekolah, seperti biasa, Hori sibuk membereskan rumah. Miyamura pun datang membawakan kue kesukaan Shota. Tapi sayang, Shota akhirnya ini sering bermain dengan teman barunya. Sejak Shota masuk SD, Miyamura dan Hori sering berduaan di rumah. Mereka mengisi kegiatan dengan menonton film, walau pada akhirnya selalu buntu dalam bahan obrolan. Miyamura memperhatikan tangan Hori yang jarinya punya sandi ganda. Entah kenapa bisa seperti ini. Hori pun mengukur tangannya dengan tangan Miyamura dan ternyata tangan Miyamura cukup besar. Saat sedang diukur, secara tidak sadar, mereka malah saling menggenggam. Dua-duanya saling tersipu malu. Untuk mengalihkan perhatian, Hori mengatakan bahwa dia suka dengan tangan Miyamura. Begitupun Miyamura suka dengan tangan Hori. Mereka pun terdiam sambil merasakan tangan satu sama lain. Kesokan harinya, Ayasaki menceritakan kejadian di kantin kepada Sakura. Tentang amarah Hori yang tidak akan menyerahkan Miyamura kepadanya. Padahal sebenarnya Ayasaki hanya bercanda. Obrolan mereka berdua itu ternyata terdengar oleh Toru. Sehingga di keesokan harinya, wajah Miyamura memar. Hori dan Yuki kaget melihat wajah Miyamura ini. Tapi ternyata wajah Miyamura yang memar ini tidak sebanding dengan wajah Toru yang lebih parah. Untuk menyelesaikan masalah, Yuki berbicara dengan Miyamura, sedangkan Toru berbicara dengan Hori. Hori menanyakan alasan mereka bertengkar. Toru hanya diam saja dan dia membayangkan apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Jadi, malam tadi, Toru dan Miyamura sedang mengerjakan tugas bersama. Toru pun membahas tentang rasa suka Hori kepada Miyamura. Tapi respon Miyamura datar saja dan menganggap itu lelucon. Karena kesal melihat respon Miyamura, Toru mengebrak meja. Hal itu cukup membuat Miyamura kaget dan malah menghajar Toru. Dari ketidak sengajaan itu membuat mereka bertengkar. Apalagi saat Toru menampar Miyamura karena tidak mau mendengar perkataan tentang perasaan Hori. Miyamura membalas tamparan Toru dengan pukulan berkali lipat. Kejadian malam itu sebenarnya disesali keduanya dan mereka saling menyalahkan diri satu sama lain. Di sisi lain, Yuki mengetahui penyebab aslinya, yaitu karena Hori. Tapi Miyamura meminta Yuki merahasiakan dari Hori. Singkat cerita, saat Toru akan pulang, tiba-tiba di depan mukanya bertebaran kertas yang ternyata berasal dari ruang osis. Jendela yang ada di ruangan ini terbuka sehingga kertas terbang kemana-mana. Sakura sangat berterima kasih kepada Toru membantu mengambilkan kertasnya. Di sana Toru memuji Sakura yang bekerja keras sendirian dengan tugas sebanyak ini. Dan kalimat itu cukup membuat Sakura tersipu malu. Setelah di ruang osis, Toru bertemu dengan Miyamura. Mereka sudah berbaikan. Miyamura memberikan ais krim yang dibelikan Hori sebelumnya. Mumpung diskon, Hori membeli banyak. Tapi sayangnya rasa ais krim itu melon dan Toru tidak suka. Karena Miyamura sudah punya es krimnya sendiri, mereka menahan Sengoku untuk memakannya. Dengan terpaksa, mereka pun duduk bersama di bawah pohon. Karena ini musim panas, Toru mengeluh betapa panasnya di luar sini. Sedangkan ruang osis sejuk. Menjadi osis sangat enak karena diberi keuntungan yaitu ruang ber-AC. Sengoku pun mengatakan bahwa mereka boleh mendinginkan badan di sana. Tentu saja kalimat itu diaminkan oleh Toru dan Miyamura. Tapi mereka tidak tahu diri karena sekalian mengajak Hori dan Yuki. Ruangan osis jadi penuh dan mereka main di sana. Di tengah permainan bersama osis, Miyamura dan Hori disuruh untuk beli minuman. Entah kenapa mereka sangat lama kembalinya. Sakura mencurigai mereka ke tempat lain berduaan. Kalimat itu tentu saja membuat Toru overthinking dan berpikir yang aneh-aneh. Yuki menenangkan Toru dengan mengatakan bagaimana bisa Hori dan Miyamura macam-macam di sekolah. Lagipula ini siang hari. Memang benar sih, mereka berdua tidak macam-macam. Miyamura menjatuhkan kola pesanan Toru dan beberapa uang kembalian. Di tengah kecurigaan Toru, Miyamura kembali dengan kalimat ambigu yaitu maaf telah terjadi. Toru berpikir yang tidak-tidak apa yang telah terjadi. Padahal nyatanya Miyamura ini ingin menjelaskan kalau kola Toru terjatuh. Ada kemungkinan kan sodanya menyebar kemana-mana. Karena Toru sudah panik duluan dan tidak mau mendengarkan penjelasan Miyamura, dia pun membuka kola begitu saja. Dan terbuktilah minuman itu berceceran kemana-mana. Di tengah kepanikan hanya Sakura yang memperhatikan Toru dengan memberikan tisu. Sepulang sekolah, Miyamura dan Hori mengerjakan tugas bersama di rumah Hori. Sayangnya rumah Hori asenya rusak sehingga mereka menggunakan angin biasa. Hori meminta maaf dengan keadaan itu. Miyamura pun menjawab, tidak apa-apa karena dia sudah biasa, tidur saja tidak pakai baju. Berenang itu Hori malah yang tersipu malu. Sedangkan Miyamura tidak. Hori jadi penasaran kenapa Miyamura tidak pernah terlihat tersipu malu. Untuk mengeceknya, Hori menyuruh Miyamura menunjukkan tatonya. Tanpa tunggu lama Miyamura membuka baju. Hori pun memarahi Miyamura karena sering seenaknya membuka baju. Tidak ada rasa malu. Bagaimana kalau orang lain yang memintanya? Miyamura pun menceritakan kalau dia bisa malu, tapi dalam kondisi tertentu. Contohnya kemarin dia bertemu teman SMP-nya yaitu Shindo. Di sana Shindo menanyakan Hori. Karena Shindo kira Hori adalah pacar Miyamura. Shindo pernah melihat Hori dan Miyamura bersama. Kejadian itu membuat Miyamura tersipu malu sehingga dia segera menjelaskan kepada Shindo bahwa mereka tidak berpacaran. Karena takut Hori tidak nyaman. Di tengah obrolan, masuk pesan dari Shindo yang menyombongkan kekasihnya. Selain itu, Shindo mengajak Miyamura double date. Miyamura tentu saja jadi salah tingkah dan melarang Hori melihat handphonenya. Kesokan harinya saat Hori selesai berbelanja, Hori disapa Shindo. Di saat itu, Hori tidak kenal sama sekali dengan Shindo. Sedangkan Shindo so akrab. Kebetulan di tempat itu ada Miyamura dan Toru juga. Miyamura melihat kebersamaan Shindo dan Hori sehingga dia segera menjauhkan Shindo dari Hori. Karena situasi sudah sangat canggung, mau tidak mau Miyamura memperkenalkan Shindo kepada Hori dan Toru. Karena cuaca di luar sangat panas, Hori mengajak mereka untuk mengobrol di kafe lain. Saat mereka berempat mulai berjalan, entah kenapa Miyamura teringat masa lalunya. Saat pertama kali berteman dengan Shindo. Memang, masa SMP Miyamura awalnya tidak berwarna. Tapi semua berubah ketika Shindo mengajak dia berbincang. Bahkan walaupun teman gengnya melarang Shindo bergaul dengan Miyamura, Shindo tetap mempertahankan pertemanan mereka. Di SMP, Miyamura diselamatkan Shindo, sedangkan SMA diselamatkan Hori. Singkat cerita, di keesokan harinya Hori akan pergi ke sekolah. Tapi Shota menemukan kakaknya sedang demam. Shota melarang Hori pergi ke sekolah dan beristirahat saja. Shota ini sudah besar dan paham dengan kondisi kakaknya. Sehingga agar tidak khawatir, Shota menelpon Miyamura untuk menjaga Hori. Di dalam mimpi, Hori memimpikan kejadian saat dia masih kecil yang sering ditinggal ibunya bekerja. Bahkan saat sakit pun, dia sendiri di rumah. Dari mimpi yang menyedihkan itu membuat Hori berhalusinasi kepada Miyamura. Menangis meminta Miyamura jangan pergi. Padahal pada saat itu Miyamura mau mengambil minum di dapur. Miyamura menenangkan Hori bahwa dia tidak akan kemana-mana. Setelah Hori tenang, Miyamura pamit karena sebentar lagi ibunya dan Shota pun akan pulang. Sebelum pergi, Miyamura mengatakan bahwa dia sangat menyukai Hori sejak dulu. Miyamura kira Hori masih terlelap. Tapi nyatanya, Hori tersadar. Dia jadi salah tingkah dan bingung apa yang harus dilakukan. Pura-pura tidak tahu atau menanyakan kepastiannya kelak. Menurut kalian harus gimana? Penasaran gak tuh? Nanti kita lanjut di part selanjutnya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Jangan sampai ketinggalan juga video lainnya dari Mas Umei Cerita. Ja, matane, arigato gozaimasu. Jangan sampai kكítulo 1.